Aliran permukaan, Mata Kuliah Hidrologi, RC184403 Pada bab lima aliran permukaan ini, ada lima pembahasan. Yang pertama, hidrometri. Yang kedua, rating curve dan macam-macam tipe sungai. Yang ketiga, surface runoff. Yang keempat, base flow dan pengaruh bentuk gas. Dan yang terakhir, hidrograf segitiga. Subbab kedua, rating curve. Mata Kuliah Hidrologi, bab lima, aliran permukaan. Rating curve adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tinggi muka air di sungai dengan debit. H merupakan tinggi muka air. Ki merupakan debit. H dan Ki ditinjau pada T yang sama, T1, T2, hingga Tn. Disatukan dapat menjadi sebuah rating curve. Pembuatan rating curve sendiri dapat dilakukan dengan perhitungan persamaan regresi untuk pasangan data H dan Ki. Beberapa kemungkinan bentuk-bentuk rating curve adalah sebagai berikut. Jika H sama dengan 0 dan Ki sama dengan 0, maka bentuk rating curve-nya dimulai dari 0 dan 0. Jika H tidak sama dengan 0, tapi Ki sama dengan 0, maka bentuk rating curve-nya seperti ini. Namun jika H sama dengan 0, tapi Ki tidak sama dengan 0, maka bentuk rating curve-nya seperti ini. Dilihat dari bentuk hidrografnya, sungai dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Berdasarkan kontinuitas alirannya. Yang pertama, epemeral reverse atau sungai epemeral adalah sungai yang mengalirkan aliran hanya pada saat hujan saja karena muka air tanah selalu berada di bawah dasar sungai. Seperti pada gambar, jika ada hujan, muka air tanahnya berada di sini. Namun jika tidak ada hujan, muka air tanahnya di sebelah sini. Bentuk hidrografnya sendiri, terkadang tidak ada garisnya, namun terkadang muncul. Tandanya, jika dia muncul ada garisnya, berarti dia ada airnya. Karena ini merupakan tinjauan dari debit terhadap waktu. Yang kedua, intermittent reverse atau sungai intermittent adalah sungai yang mengalirkan aliran selama musim hujan dan tidak mengalir selama musim kemarau karena muka air tanah akan berada di bawah dasar sungai kalau pada musim kering. Sedangkan perennial reverse adalah sungai yang selalu mengalirkan air sepanjang tahun karena muka air tanahnya selalu di atas dasar sungai. Berikut ini merupakan bentuk hidrograf dari intermittent reverse dan perennial reverse. Intermittent reverse, ketika musim hujan, hidrografnya tinggi. Namun ketika musim kemarau, terkadang ada, terkadang tidak. Semua ini tergantung dari adanya air yang di atas muka air tanah atau tidak ada. Ketika musim kemarau, muka air tanah berada di sini. Namun ketika musim hujan, muka air tanah berada di atas sehingga sungai memiliki air. Sedangkan perennial reverse adalah sungai yang selalu memiliki air mau apapun musimnya. Sehingga bentuk hidrografnya selalu berada di atas. Tidak pernah ada yang berada di titik 0. Bisa dilihat pada gambar. Muka air tanah ketika musim hujan dan musim kemarau selalu berada di atas dasar sungai. Dari sungai itu selalu memiliki air. Sebab ketiga, surface runoff. Matakuliah hidrologi, 45 aliran permukaan. Aliran permukaan atau limpasan disebut juga surface runoff. Pada suatu daerah aliran sungai, selalu ada air yang masuk ke dalam tanah atau recharge. Tapi ada juga air yang tidak bisa masuk ke dalam tanah, yang disebut dengan discharge. Discharge ini merupakan air limpasan atau aliran permukaan yang disebut juga dengan surface runoff. Bentuk hidrograf menggambarkan debit terhadap waktu. Untuk musim hujan yang kontinu, bentuk hidrografnya seperti ini. Sedangkan untuk hujan yang mulai jarang atau awal musim kemarau, bentuk hidrografnya seperti ini. Hingga sudah tidak ada hujan lagi. hidrograf tunggal berikut ini merupakan suatu gambar hidrograf tunggal yang memiliki satu keymax atau debit maksimum. Hidrograf ini terdiri dari direct runoff atau DRO dan base flow atau BR. Base flow sendiri akan dijelaskan kemudian. bagian-bagian dari hidrograf tunggal ini sendiri terdiri dari A ke D kurva naik D, B, C kurva puncak C, E kurva turun dan ada yang namanya TC waktu konsentrasi serta TB waktu dasar aliran atau timelase. TC merupakan waktu yang digunakan untuk mencapai titik puncak. Sedangkan TB adalah waktu yang dibutuhkan hidrograf itu untuk menuju titik puncak dan kembali lagi ke titik 0 debit awal. Subbab keempat base flow mata kuliah hidrologi bab lima aliran permukaan. Sudah disinggung di pembahasan sebelumnya aliran base flow. Bila tidak ada hujan aliran di dalam sungai merupakan aliran base flow yaitu suplesi air tanah terhadap sungai. Jadi, ketika musim kemarau pun sungai tidak akan kering karena sungai tersebut memiliki aliran base flow. Persamaan debit aliran base flow adalah sebagai berikut. Ki sama dengan Ki 0 dikali epsilon pangkat minus alpha dikali T di mana Ki 0 ini merupakan debit mula-mula alpha adalah koalisi yang tergantung dari sifat aktiver atau sifat tanah T adalah waktu dan E adalah epsilon. Base flow atau kurva depresi dapat digambarkan sebagai berikut. Contoh soal base flow atau kurva depresi. Pada suatu daerah aliran mengalami periode tanpa hujan. Setelah 10 hari tanpa hujan debit aliran permukaan sebesar 100 meter kubik per detik. Setelah 40 hari tanpa hujan debit aliran permukaan 50 meter kubik per detik. Satu, bagaimana persamaan dari kurva depresi? Dua, berapa debit aliran setelah 120 hari tiada hujan? Penyelesaiannya, karena daerah aliran lama tanpa hujan, maka debit aliran adalah debit aliran dasar atau base flow. Persamaan kurva depresinya, Ki sama dengan Ki 0 dikali E pangkat minus alpha dikali T. Untuk Ki 0 sama dengan 100 meter kubik per detik dan Ki sama dengan 50 meter kubik per detik, sedangkan T adalah sebesar 40 dikurangi 10 hari, maka 50 sama dengan 100 dikali epsilon minus alpha kali 30. Dengan alpha di sini adalah sebesar 0,023. Maka persamaan kurva depresinya, Ki sama dengan Ki 0 dikali E pangkat minus 0,023 dikali T. Untuk setelah 120 hari tanpa hujan, maka Ki 120 sama dengan Ki 10 dikali E pangkat minus 0,023 dikali T. Dimana T-nya adalah selisih antara 120 hari dengan 10 hari. Sehingga didapatkan debit aliran permukaan setelah 120 hari tanpa hujan adalah sebesar 7,96 meter kubik per detik. Subab kelima hidrograf segitiga mata kuliah hidrologi bab lima aliran permukaan. Pengaruh sifat daerah aliran pada bentuk hidrograf. Bentuk hidrograf sangat dipengaruhi oleh intensitas hujan, lama hujan, dan keadaan daerah aliran sebelum terjadi hujan serta bentuk daerah aliran. Kalau daerah aliran dalam keadaan kering, dapat dikatakan bagian puncak dari hidrograf akan berbentuk data bila dibandingkan pada keadaan yang lebih basah. Macam bentuk daerah aliran dan pengaruh alirannya. berikut ini merupakan tiga daerah aliran berbeda. Ada yang memanjang, ada yang cenderung melingkar, dan ada yang cenderung melebar di akhir. Bentuk aliran yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap bentuk hidrografnya, seperti yang terlihat di sini. Bisa dilihat untuk daerah A, hidrografnya adalah yang berwarna merah, untuk daerah B, hidrografnya adalah yang berwarna biru, sedangkan untuk daerah C, hidrografnya adalah yang berwarna hijau. Daerah aliran yang mempunyai bentuk berbeda, tapi luas sama, dan hujan yang mempunyai intensitas sama, jatuh di daerah tersebut, maka aliran yang dihasilkan di dalam titik pengamatan A, B, C, akan berbeda pula bentuk hidrografnya. Bila hujan jatuh di daerah A dari titik A ke arah hudu, maka aliran yang didapat adalah kurva A1. Sedangkan bila hujan bergerak dari hulu ke hilir, maka yang didapat adalah kurva A2. Dalam sebuah hidrograf segitiga, luas segitiga tersebut merupakan volume aliran, sehingga jika ditanyakan berapa volume alirannya, maka yang harus dihitung adalah luas daerah segitiga, yaitu luas di bawah segitiga. Bagaimana cara menghitungnya? Luas segitiga adalah setengah dari KiP atau debit puncak dikali TB atau waktu yang diperlukan suatu aliran untuk mencapai puncak hingga mencapai titik 0 lagi. atau waktu atau durasi aliran akibat R efektif. Ada tiga jenis anggapan berbeda dari masing-masing jenis hidrograf segitiga. Yang pertama, ketika TR sama dengan TC. TR di sini merupakan time of rainfall atau waktu terjadinya hujan. Jika dilihat di kurva intensitas hujan, di sini intensitas hujannya konstan selama waktu TR, sehingga ketika di kurva hidrograf, TR ini sama dengan TC atau waktu debit maksimum atau waktu mencapai debit puncak. Jadi, setelah mencapai debit puncak dan hujan berhenti, otomatis debitnya menjadi turun hingga dia mencapai titik 0. Waktu yang dibutuhkan untuk dari awal menuju titik puncak hingga kembali lagi ke titik 0 adalah TB. selain TR sama dengan TC bisa jadi TR lebih besar dari TC. Apa yang dimaksud dengan TR lebih besar daripada TC? Ketika hujan terjadi dengan intensitas yang konstan selama waktu TR, namun sebelum TR, titik puncak sudah tercapai yaitu TC sehingga air sudah tidak bisa ditampung lagi sehingga debitnya konstan sampai dengan hujan berhenti ketika hujan berhenti otomatis debit permukaan menurun sampai menuju titik 0. yang terakhir adalah ketika TR kurang dari TC Apa yang terjadi ketika TR kurang dari TC berarti waktu rainfall adalah lebih kecil dari waktu puncak Hal ini bisa terjadi ketika hujan yang terjadi dengan intensitas yang konstan selama hanya beberapa saat saja ketika belum mencapai titik puncak hujannya sudah berhenti maka itulah TR yang kurang dari TC berikut ini merupakan soal latihan yang harus kalian kerjakan untuk dapat lebih memahami pembahasan mengenai hujan dan aliran permukaan untuk menghitung tinggi hujan efektif dan intensitas hujan sudah dibahas di bab sebelumnya yaitu bab hujan sedangkan untuk menghitung debit puncak dengan metode rasional dan menggambar hidrograf merupakan pembahasan pada bab ini selamat mengerjakan